Mulai Kamis kemarin, warga DKI Jakarta yang menjalani isolasi mandiri di rumah mendapat pasokan obat gratis. Sebanyak 200 paket didistribusikan ke 3 kelurahan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Paket obat diperuntukkan bagi warga yang terinfeksi COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang. Kelurahan Sunterjaya Tanjung Priok, Jakarta Utara secara simbolis menerima paket obat gratis bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Paket yang diberikan terdiri dari 2 macam. 36 paket obat 2 yang bergejala ringan dan 36 paket obat 3 untuk yang bergejala sedang langsung didistribusikan di kelurahan Sunterjaya. Pendistribusian obat gratis untuk keluarga yang menjalani isolasi mandiri dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas menggunakan pakaian APD. Tiap orang yang terpapar COVID-19 mendapat 1 paket obat masih pun berada dalam 1 rumah. Total ada 200 paket obat dibagikan pada warga 3 kelurahan di Tanjung Priok. Langsung kita distribusikan ke rumah-rumah yang warga sedang kesoman. Selain kelurahan Sunterjaya, 2 kelurahan lainnya Sunteragung menerima 53 paket obat 2 dan 53 paket obat 3. Sementara kelurahan Tanjung Priok mendapatkan 6 paket obat 2 dan 16 paket obat 3. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan.